Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel belajar bareng yuk dimana di channel ini kalian bisa belajar mengenai soal dan pembahasan dan juga info-info menang seputar ASN tentunya nah kali ini kita akan membahas mengenai materi PPG modul pertama kegiatan belajar 1 mengenai konsep dasar, rasional, dan landasan dari ilmu pendidikan baiklah langsung saja kita bahas ya teman-teman konsep dasar dan rasional ilmu pendidikan berbicara tentang pendidikan tidak dapat terlepas dari pembahasan tentang manusia yang memiliki kedudukan sebagai subjek dalam pendidikan sebagai subjek pendidikan manusia memiliki banyak definisi salah satunya dijelaskan oleh Notonegoro yang mendefinisikan manusia sebagai makhluk monopluralis sekaligus monodualis nah sebagai makhluk monopluralis berarti manusia itu mempunyai banyak unsur kodrat ataupun plural yaitu jiwa dan raga namun merupakan satu kesatuan ataupun disebut juga dengan mono di sisi lain manusia juga sebagai makhluk monodualis yaitu makhluk yang terdiri dari dua sifat yaitu sebagai makhluk pribadi dan sosial ataupun dualis tetapi juga merupakan kesatuan yang utuh ataupun mono nah pendidikan diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar orang tersebut mencapai kedewasaan Winkle tahun 2012 dalam bahasa Yunani pendidikan juga dikenal dengan istilah pedagogik yang artinya ilmu menuntun anak pedagogik juga berarti teori mendidik yang membahas apa dan bagaimana mendidik yang sebaik-baiknya sedangkan menurut Carter Fegut Syam dan kawan-kawan di tahun 2003 menjelaskan istilah pedagogi atau pendidikan dalam dua hal yang pertama pendidikan adalah seni praktik atau profesi pengajaran yang kedua pendidikan adalah ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode mengajar pengawasan dan pembimbingan peserta didik berkaitan dengan kemampuan mendidik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik adalah kompetensi pedagogik kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik perancangan dan pelaksanaan pembelajaran evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya melalui kompetensi ini pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan dan terampil dalam melihat karakteristik peserta didik dari berbagai aspek kehidupan baik itu moral, emosional maupun intelektualnya mengapa kompetensi pedagogik menjadi kompetensi yang penting dalam profesi sebagai pendidik hal tersebut dikarenakan kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan memilih berbagai tindakan yang paling baik untuk membantu perkembangan peserta didik kompetensi pedagogik akan menghindarkan seorang pendidik profesional melakukan kegiatan pembelajaran yang bersifat monoton dan bersifat demagogik dan yang membuat peserta didik kehilangan minat serta daya serap dan konsentrasi belajarnya landasan ilmu pendidikan landasan mengandung arti sebagai dasar ataupun tumpuan istilah landasan dikenal pula sebagai fondasi berdasarkan sifatnya landasan dibedakan menjadi dua jenis yaitu landasan yang bersifat material dan konseptual landasan material lebih bersifat fisik atau berwujud seperti sarana-prasarana peserta didik itu sendiri dan lingkungan sedangkan landasan konseptual lebih bersifat asumsi atau teori-teori ataupun konsep ya teman-teman nah contohnya adalah undang-undang 1945 dan juga teori pendidikan macam-macam landasan konseptual ilmu pendidikan terdiri dari empat ya teman-teman yang pertama landasan filosofis yang kedua landasan empiris yang ketiga landasan juridis dan keempat landasan religi kita bahas satu-satu ini teman-teman landasan filosofis landasan filosofis pendidikan adalah pandangan-pandangan yang bersumber dari filsafat pendidikan mengenai hakikat manusia hakikat ilmu nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan jadi landasan filosofis ini teman-teman dia itu bersumber dari filsafat ya dia itu hakikat ilmu serta nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan yang kedua landasan juridis ini adalah aspek-aspek hukum nah biasanya juridis itu berkaitan dengan hukum yang mendasari dan melandasi penyelenggaraan pendidikan pendidikan tidak berlangsung dalam ruang hampa melainkan ada dalam lingkungan masyarakat tertentu dengan norma dan budaya yang melekat di dalamnya selanjutnya landasan empiris landasan empiris ini terdiri dari beberapa bagian lagi ya teman-teman yang pertama itu adalah landasan psikologis psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang ditampakkan dalam bentuk perilaku baik manusia ataupun hewan yang pemanfaatannya untuk kepentingan individu atau manusia baik disadari ataupun tidak yang diperoleh melalui langkah-langkah ilmiah tertentu serta mempelajari penerapan dasar-dasar atau prinsip-prinsip metode, teknik, dan pendekatan psikologis untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan nah yang kedua landasan sosiologis setelah kita tadi membahas landasan psikologis ada landasan sosiologis yang bersumber pada norma kehidupan masyarakat yang dianud oleh suatu bangsa sehingga tercipta nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat di dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan dalam struktur tersebut setiap individu menduduki status dan perang tertentu yang C, ini landasan historis biasanya ini berdasarkan sejarah ya teman-teman nah kita langsung bahas landasan historis pendidikan nasional di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia nah digasbawahi historis adalah sejarah ya teman-teman bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan baik itu kerajaan Kutai, Sriwijaya, Mencepahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia nah dengan kata lain tinjauan landasan sejarah atau historis pendidikan nasional Indonesia merupakan pandangan kemasa lalu atau pandangan retrospektif pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan di Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau kemudian ada landasan religi biasanya ini adalah berdasarkan agama ya teman-teman nah landasan religi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan landasan religius ini bertolak dari hakikat manusia yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa kemudian manusia sebagai kesatuan badan dan rohani manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan konsekuensi fungsi dan tugas manusia sebagai hilafah di muka bumi ini nah penerapan landasan ilmu pendidikan dalam praktik pendidikan itu apa aja yang pertama adalah landasan filosofis dimana landasan filosofis ini berdasarkan dengan filsafat ya teman-teman filsafat pendidikan yang memberikan perspektif filosofis yang seyogianya merupakan acuan yang dikenakan dalam menyikapi serta melaksanakan kegiatan pendidikan oleh karena itu landasan filosofis pendidikan dibentuk bukan hanya mempelajari tentang filsafat sejarah dan teori pendidikan psikologi, sosiologi, antropologi atau disiplin ilmu lainnya akan tetapi dengan memandukan konsep-konsep, prinsip-prinsip serta pendekatan-pendekatannya kepada kerangka konseptual kependidikan hal ini untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri yang seimbang baik dari aspek kognitif, psikomotorik, dan efektif kemudian yang kedua landasan juridis biasanya ini berdasarkan dengan hukum ya teman-teman nah landasan juridis telah banyak memberikan kontribusi landasan dalam pelaksanaan praktik pendidikan di Indonesia sebagai contoh adalah penerapan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 33 undang-undang tersebut mengatur mengenai bahasa pengantar pendidikan nasional yaitu bahasa Indonesia sedangkan bahasa asing digunakan untuk menunjang kemampuan bahasa asing peserta diri dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai pengantar untuk mempermudah penyampaian pengetahuan selanjutnya ada landasan empiris landasan empiris ini dibagi lagi teman-teman ada landasan psikologis penerapan landasan psikologis dalam praktik pembelajaran salah satunya dapat dilihat dari layanan pendidikan terhadap anak dibuat bertingkat berdasarkan perkembangan individu yang bertahap baik perkembangan biologis, kognitif, afektif, maupun psikomotor yang pada setiap perkembangannya setiap individu memiliki tugas-tugas yang harus diselesaikan contoh real dari hal tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang berjenjang di Indonesia terdapat pendidikan untuk anak usia dini ataupun paut pendidikan untuk anak usia di bawah 6 tahun yang dinamakan dengan TK kemudian pendidikan sekolah dasar SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta merupakan program pendidikan yang dihasilkan berdasarkan perkembangan peserta didik yang beragam kemudian landasan psikologis implikasi landasan sosiologis dalam praktik pendidikan dapat tercermin melalui adanya struktur sosial di berbagai lingkungan pendidikan atau tri pusat pendidikan implikasi landasan sosiologis di lingkungan keluarga tercermin dengan adanya praktik pola asuh yang turun-temurun dalam keluarga contoh, orang tua rela berkorban membiayai pendidikan anak-anaknya agar status sosial anak meningkat implikasi landasan sosiologis di lingkungan sekolah terlihat melalui adanya badan kerjasama antara sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat termasuk wakil-wakil orang tua siswa contoh, pementukan komitas sekolah mengundang narasumber ke sekolah dari tokoh-tokoh penting di masyarakat seperti ketua adat atau ketua paguyupan lanjut, landasan historis salah satu implikasi landasan historis dalam pendidikan adalah lahirnya Pancasila sebelum diremuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga asal nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak lain adalah jati diri bangsa Indonesia yang berjuang menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup contoh implementasi Pancasila dalam praktik pendidikan nasional Indonesia adalah Pancasila merupakan konten utama dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah khususnya untuk jenjang pendidikan SMP yang mencakup dua hal yaitu pertama, materi perihal status, kedudukan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang keempat, langdasan religius langdasan religius dalam perbimbingan dan konseling mengimplikasikan bahwa konselor sebagai helper ataupun pemberi bantuan untuk memiliki pemahaman akar nilai-nilai agama dan komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam memberikan layanan, bimbingan, dan konseling kepada klien atau peserta didik Nah, implikasinya ya ini tercermin melalui tugas utama guru yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik Kegiatan mendidik bagi guru merupakan bagian dari ibadah karena mendidik merupakan kegiatan pengabdian yang secara tidak langsung tertuju kepada Tuhan yang Maha Esa Nah, sampai disini teman-teman video sederhana ini mengenai modul PPG KB1 Semoga membantu kawan-kawan semua Terima kasih banyak kalian yang sudah subscribe dan menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh